Oke, welcome back brosis di channel Metals ID Jadi, kita sering sekali ya merujuk pasien dengan keluhan seseng napas ataupun misalnya batuk kronis untuk pemeriksaan spirometri kemudian kita terima lagi nih selembar kertas hasilnya penuh dengan ya angka-angka ya spirometri itu angka, presentasi, grafik ya nah kadang membingungkan memang FE, FEV1, FVC, PEV, LN, ataupun yang lain nah kapan kita harus mulai nih cara bacanya jadi kali ini kita akan belajar untuk gimana cara baca hasil spirometri dasar fokus ya, kita akan membadah tuntas alur-alur untuk baca spirometri dengan membedakan dua prioritas utama yaitu kelainan obstruktif dan restriktif jadi disini kita akan baca parameter kuncinya yaitu FEV1, FEVC, dan rasio FEV1 per FEVC alur interpretasinya tuh ada tiga langkah pendekatan sistematik untuk membaca hasil peran uji bronchodilator untuk membedakan asma dan PPOK dan juga membaca grafik flow, flow volume loop untuk diagnosis visual secara cepat yuk kita coba membaca hasil spirometri dengan lebih cepat dan pede ya nah sebelum kita membaca hasilnya kita harus paham apa yang kita ukur ada dua, volume utama dan rasio krusial jadi ada namanya FEVC, yaitu force vital capacity ini merupakan volume total udara yang bisa dihumbuskan secara paksa oleh pasien setelah menarik nafas semaksimal mungkin anggap saja ini sebagai ukuran kapasitas total tangki udara di dalam paru-paru pasien jadi FEVC itu merupakan parameter volume kita lanjut ke FEV1, force expiratory volume in one second ini adalah volume udara total FEVC tadi yang berhasil dihumbuskan dalam satu detik pertama FEV1 itu merefleksikan kecepatan aliran udara keluar dari paru-paru yang sangat dipengaruhi oleh kaliber atau diameter jalan nafas jadi FEVC1 ini merupakan parameter aliran ya atau flow nah sedangkan untuk rasio FEVC1 per FEVC ini adalah porsi atau presentasi dari total kapasitas varu yang bisa dikeluarkan dalam satu detik pertama jadi ini merupakan parameter paling penting untuk langkah awal untuk interpretasi nah sekarang kita pegang hasil spirometri pasien kita ikutin ya tiga langkah ini jadi langkah pertama yang kita harus lakukan itu lihat rasionya FEVC1 per FEVC lupakan semua angka lain fokus pertama hanya pada rasio ini pertanyaannya apakah rasio ini di bawah batas normal jadi secara tradisional kita menggunakan cut off point itu tetap ya di bawah 0,7 atau 70% tapi ada beberapa panduan modern yang merekomendasikan menggunakan LN ya atau lower limit of normal yaitu nilai batas bawah yang disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, dan tinggi badan pasien karena rasio ini normalnya menurun seiring bertambahnya usia tapi untuk kemudahan ya untuk kita hitung sekarang kita akan bahas memakai cut off point tadi 0,7 ataupun 70% namun ingat ada LN tadi yang merupakan perhitungan yang lebih akurat nah jika FEVC1 per FEVC kurang dari 70% berarti itu masuk ke pola obstruktif artinya ada hambatan aliran udara keluar pasien kesulitan mengkosongkan paru-parunya dengan cepat nah kalau FEVC1 turun secara tidak proporsional atau lebih anjlok bandingkan dengan FEVC contohnya penyakit asma, PPOK, ataupun bronchiectasis langkah selanjutnya lihat derajat keparahan obstruktif berdasarkan persen prediksi FEVC1 dan lakukan analisis uji bronchodilator jika FEVC1 per FEVC itu lebih sama dengan 70% itu lanjut ke langkah 2 langkah 2 itu kita lihat dulu volume FEVC pada pasien jika rasio ini normal sekarang kita pindah ke fokus ke FEVC untuk melihat apakah ada masalah volume ataupun restriktif pertanyaannya apakah FEVC itu kurang dari 80% dari nilai prediksi jika iya, kita akan curiga pola restriktif jadi patofisiologi itu volume total paru-paru menyusut atau paru tidak bisa mengembang penuh baik FEV1 maupun FEVC2, FEVC sama-sama turun secara profesional sehingga rasio FEVC1 per FEVC tetap terlihat normal jadi penting spirometri hanya bisa mencurigai pola restriktif diagnosis definitif memerlukan pengukuran volume paru total atau total lung capacity contohnya pada penyakit fibrosis paru idiopatik peniomokoniosis, kayak kifosis skoliosis, kelemahan otot pernafasan biasanya pada pasien kistenia grafis tetapi jika FEVC lebih dari sama dengan 80% dari nilai prediksi berarti spirometrinya normal jika rasio normal dan volume normal maka hasil spirometri itu kita katakan dalam batas normal nah langkah 3 kita identifikasi pola campuran atau ada mixed pattern bagaimana jika keduanya hasilnya abnormal yaitu FEVC1 per FEVC itu kurang dari 70% masuk ke obstruktif dan FEVC itu kurang 80% juga yaitu restriktif kesimpulannya ini adalah pola campuran obstruktif dan restriktif secara berbagai contoh pada seseorang proko berat dengan PPOK yang obstruktif dan juga menderita fibrosis paru karena fibrosis kan restriktif ya nah untuk pasien dengan pola obstruktif ada satu langkah krusia lagi kita uji reversibilitas broncodilator jadi minta pasien melakukan spirometri lalu diberikan inhalasi broncodilator ya contoh salbutamol dan 15 menit kemudian kita tes ulang respon yang nggak positif atau reversible jika terjadi kedua hal tersebut peningkatan FEVC1 lebih dari 12% dari nilai awal dan peningkatan FEVC1 lebih sama dengan 200 ml secara absolut jadi makna klinisnya reversibilitas positif signifikan sangat menunjang diagnosis asma sedangkan reversibilitas negatif atau minimal lebih mengarah ke PPO nah selanjutnya memang kita perlu mengenali grafik flow volume loop grafik ini merupakan cara cepat untuk melihat pola secara visual jadi normal ya itu berbentuk seperti segitiga atau layar perahu yang simetris kalau obstruktif kurvanya ekspirasi bagian atas terlihat lebih cekung atau melengkung ke dalam kita sebutnya scoop out appearance ini merupakan atau menunjukkan aliran udara yang terhambat seiring pengosongan paru sedangkan kalau untuk gambaran restriktif bentuknya tuh mirip kurva normal tetapi ukurannya jauh lebih kecil atau miniatur ini menunjukkan volume parunya memang kecil jadi simpulannya alur pikir itu ada tiga langkah utama dalam membaca pirometri langkah pertama itu kita lihat rasionya ya FEVC1 per FEVC jika rendah atau lebih dari 70% atau di bawah LLN itu adalah obstruktif jika normal kita lanjut lagi ke langkah berikutnya karena langkah kedua itu kita lihat kolumnya FEVC1 jika rasio normal tetapi FEVC-nya rendah di bawah 80% kita curiga ke arah resektif dan yang kelangkah ketiga periksa konteks selanjutnya untuk obstruktif kita lakukan uji brown kondilator untuk melihat reversibilitas untuk semua pola konfirmasi dengan melihat bentuk grafik flow volume loopnya dengan kita ikutin alurnya ini step by step kita akan mampu mengategorikan sebagian besar ya hasil spirometri dasar dengan sistematis dan lebih pede tentunya yang akan menuntun kita ke arah diagnosis dan tetap laksana yang lebih tepat oke brosis thank you udah belajar bareng kali ini dan nonton sampai habis semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau misalnya mau diskusi komen aja supaya channel ini bisa bermanfaat untuk brosis-brosis lainnya dan sampai ketemu di video berikutnya prepare redaktor selamat menikmati selamat menikmati